Kemerintah Kota Jambi melakukan berbagai upaya dalam menikmati pendapatan asli daerah Kota Jambi. Salah satunya melalui pengoptimalan peran dari perunda atau kesempatan daerah Gertamayang dan perusahaan persero daerah Siginjai Sakti. Lalu sebenarnya seberapa besar peran dari perunda dan persero daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Jambi sendiri dan apa saja inovasi serta strategi yang telah dipersiapkan kedua perusahaan dalam langkah berkonstitusi untuk Kota Jambi. Semuanya akan kami bahas bersama dalam langkah besar Kota Jambi terkini, optimalisasi peran BUMD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Jambi. Bersama saya, Yildah Mestri Fadila, inilah langkah besar Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemeriksa Setia Jambi dalam langkah besar Kota Jambi terkini. Senang sekali saya, Yildah Mestri Fadila, akan menemani Anda selama satu jam ke depan dalam pembahasan yang sangat berdari terkait langkah besar Kota Jambi terkini. Pada hari ini, tema kita mengenai optimalisasi peran BUMD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Jambi. Dan saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya, dua orang yang sangat luar biasa mungkin akan saya sampaikan lebih dahulu. Yang pertama adalah Pak Dwi Keryantara, SOS MSI, selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kota Jambi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, sudah bergabung bersama kami di langkah besar Kota Jambi terkini. Sama-sama, terima kasih sudah di ruta. Baik. Kemudian ada dari PT Sikinjai Sakti Perseroda, yakni Bapak Insinyur Sasli Rais, MM, selaku Manager Industri dan Perdagangan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sama-sama, terima kasih. Baik. Pembahasan kita cukup menarik mengenai bagaimana peran dari perusahaan daerah dan perusahaan perseroda erah terhadap pendapatan asli daerah Kota Jambi. Mungkin saya mau ke Pak Duike. Pak, sebelum kita jauh membahas mengenai pembahasan ini Pak, mungkin dapat disampaikan sebenarnya perbedaan antara peran dari perseroda dan perumda. Ini seperti apa sih Pak? Diketahui kan Jertama Yang merupakan perumda Pak ya, atau perusahaan milik daerah dan PT Sikinjai Sakti adalah perseroda. Perseroda. Mungkin masyarakat masih belum banyak yang tahu ini perbedaan perumda maupun perseroda ini seperti apa? Mungkin boleh dari Pak Duike untuk lebih dahulu Pak? Jadi berdasarkan amanat dari Undang-Undang No. 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, ditentukan bahwa bentuk badan usaha milik daerah itu hanya ada dua. Sebelumnya kan disebut sebagai perusahaan daerah. Jadi mengapa dulu kita sebut sebagai PDAF? Nah, berdasarkan regulasi yang terbaru ini, bentuk badan usaha milik daerah itu perumda dan perseroda. Nah, Tertama Yang kebetulan memilih bentuk perusahaan umum daerah air minum. Karena bentuk inilah yang paling tepat untuk kami sebagai institusi pelayanan publik yang bergerak dalam pelayanan air bersih buat masyarakat. Dan perbedaan yang paling menonjol di antara perumda dan perseroda itu adalah kepemilikan sahamnya. Kalau perumda ini dimiliki oleh satu kepala daerah. Jadi untuk Kota Jambi dimiliki oleh pemerintah Kota Jambi dengan Bapak Wali Kota sebagai kuasa pemilik modal. Sedangkan perseroda itu terdiri atas saham. Ya, mungkin di Kota Jambi, Sigi Jai Sakti ini dimiliki saham terbesarnya oleh pemerintah Kota Jambi dan pemilik-pemilik saham lainnya. Jadi perbedaannya di situ. Tapi pada prinsipnya perubahan bentuk badan hukum ini dalam rangka untuk mengoptimalkan peran dari badan usaha umum milik daerah untuk memberikan manfaat pengembangan perekonomian, kemajuan pembangunan di daerah, dan tentunya bagi kesejahteraan masyarakat. Baik. Tadi Pak disampaikan juga, Pak, ya, terdapat pengalihan atau transformasi dari PDAM, kemudian sekarang dinamakan perumda, Pak. Perumda. Atas perubahan status pada hukum tersebut, Pak, ada hal signifikan nggak sih, Pak, yang berubah? Atau hanya statusnya saja? Ya, jadi sebelumnya dengan bentuk PDAM itu kita hanya dibatasi untuk satu jenis usaha yang sudah ditentukan sebelumnya melalui perda. Tapi dengan perubahan bentuk menjadi perumda, PDAM ini punya kesempatan untuk mengembangkan usaha ke berbagai bidang lainnya. Jadi semacam diversifikasi. Kita bisa mengelola pelayanan mobil tangki, mengelola air limbah, membuat air minum dalam kemasan, mungkin juga pelayanan hidran, kebakaran, kemudian pelayanan-pelayanan yang bisa dijalankan relevan dengan jenis usaha perumda dan kemungkinannya bisa dikelola oleh kita sendiri atau bekerjasama dengan mitra. Jadi perbedaannya itu. Kalau dulu PDAM itu hanya dibatasi pada satu jenis usaha, sudah air minum saja. Sekarang kita punya kesempatan untuk mengembangkan usaha ke bidang-bidang lainnya yang relevan. Oke, baik. Terima kasih Pak Wendel. Dan mungkin saya bawa ke Pak Safi, Pak. Ya, terima kasih. PT. Siginjai Sakti Perseroda. Perseroda, ya. PT. Siginjai Sakti ini kan baru, Pak ya? Baru berdiri satu tahun lah. Satu tahun, Pak ya? Dan sudah secara legal, sudah sah? Sudah sah. Oke, dan kira-kira nih Pak, saya sumpah mendengar kabar doakan Anda setelah jenis usaha. Benar atau tidak, Pak? Oke, terima kasih. Memang apa yang saya sampaikan dari doktor terutama yang tadi, kita kan pemerintah daerah BMD, itu kan punya dua ya. Statusnya BMD, tapi punya dua jenis. Tadi berumda, kita berseroda. Nah, perbedanya, nanti perseroda tentu lebih banyak lagi lah dibanding dengan perumda, gitu. Karena perseroda lebih menggali potensi-potensi yang ada untuk bisnis siapapun, gitu. Jadi yang saya sampaikan tadi, dibilang sebelas, memang tak awal kita merencanakan sebelas. Malah terakhir kami merencanakan sampai lima belas usaha yang ada, kita petakan yang ada dalam, Kota Jambi. Tentu, nanti secara bertahap, kita akan melakukan itu. Yang untuk pertama saat ini, kita baru mengambil alih AMP, Aspal Mencing Plan. Nah, itu yang selama ini mungkin dikelola oleh UPTD dari Dinas PU. Pasaran yang berlalih oleh PT. Sehingga Sakti. Itu salah satu itu, dari sebelas tadi, gitu. Oke, Pak. Baik. Jadi salah satunya itu ya, projek paling terdekat, Pak, ya? Yang sedang dilapar langsung saat ini. Oh, berarti sudah berjalan? Sudah berjalan saat ini. Sudah sejumlah, Pak, pekerjaan dari depan? Nah, jadi kalau yang sedang berlangsung saat ini itu baru satu, yaitu AMP. Jadi saat ini kami sedang menyiapkan pesanan ini. Pada kesempatan ini juga kami mempromosikan bahwa Juni ini kita sudah siap menerima update dari para pengguna, ya? Pengguna Aspal untuk siap kita layani dalam kota Jambi dan sekitarnya, gitu. Oke, baik. Tema kita kali ini kan berkaitan dengan pendapatan asli daerah. Mungkin yang ingin saya tanyakan sebenarnya, seberapa besar sih, Pak, peran dari baik perumda maupun persarodah terhadap pendapatan asli daerah kota Jambi? Mungkin saya mau ke Pak Dika terlebih lupa. Seberapa besar, Pak, peran dari perumda dan kota Mayang khususnya terhadap pendapatan asli daerah kota Jambi? Ya, kalau kita bicara tentang pendapatan asli daerah, tentunya ini adalah salah satu tujuan yang tercakup di dalam pembentukan dari badan usaha milik daerah itu sendiri. Namun, sampai saat ini, sebetulnya kita ini kan masih dalam tahap mengoptimalkan pelayanan dulu pada masyarakat. Karena UMD yang dibentuk oleh pemerintah kota Jambi itu harus lebih dulu mampu memberikan pelayanan yang diharapkan, mencakup seluruh penduduk kota Jambi, baru kemudian menghasilkan keuntungan yang bisa menjadi salah satu kontribusi untuk pendapatan asli daerah. Jadi, ada tujuan-tujuan yang bertahap harus kita capai lebih dulu sebelum kita mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Ada regulasi yang menyatakan bahwa, ini adalah surat edaran dari Menteri Dalam Negeri ya, mungkin sudah sekitar 15 tahun yang lalu, sebelum perusahaan daerah air minum atau sekarang ini perumda air minum itu mampu melayani lebih dari 80% penduduk di wilayah pelayanannya, dia tidak diwajibkan untuk menyetorkan PAD atau pendapatan asli daerah. Jadi, tujuannya adalah supaya kita mengutamakan dulu optimalisasi pelayanan, baru ketika perusahaan itu mampu menghasilkan laba, sementara pelayanan sudah meng-cover penduduk kota, maka dapat memberikan kontribusi PAD. Tapi, walaupun mungkin ya, misalnya kita sudah 80%, kita sudah 90%, tapi dirasa bahwa BUMD ini belum mampu untuk memberikan PAD, karena harus lebih dulu mengembangkan pelayanan agar di masa depan pelayanan itu bisa terus berkelanjutan. Nah, ini semua adalah bergantung pada pemangku kepentingan kita, kepala daerah, dan juga tentunya DPRD dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi, yang perlu digarisbawahi ya Pak ya, bahwa BUMD ini paling utama adalah pelayanan masyarakat ya Pak ya, ketika itu sudah terpenuhi baru untuk tujuan PAD itu bisa menjadi target selanjutnya ya Pak ya? Tentunya, kita harus memiliki dulu perusahaan yang sehat, yang mampu melaksanakan tugasnya dengan optimal, baru dituntut untuk menyetorkan PAD sebagai satu kontribusi yang penting memang. Tujuan kita dididikan sebetulnya memang itu juga gitu, berkontribusi untuk daerah dalam berbagai bentuk ya, salah satunya PAD. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Wika dan selanjutnya Pak Salsli mengenai kontribusi dari PAD terhadap pendapatan akhiri daerah, Pak. Tapi jangan di jobber lupa, Pak, karena kita akan kembali setelah lagi dalam berwarna berikutnya. PAD terhadap pendapatan akhiri daerah, Pak. PAD terhadap pendapatan akhiri daerah, Pak Salsli, 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 Pak Salsli. Bersambung bagi kontribusi PT. Salsli, Pak Salsli dan Salsli, Pak Salsli. Oke, terima kasih. Memang kita akui bahwa pembentukan BUMD atau perusahaan daerah itu semata-mata memang untuk menggali potensi yang ada dalam Kota Gambi. sehingga berdirilah dua BMD tadi pertama yang ada dengan sikinya sakti kemudian khusus sikinya sakti kita memang lebih diberi leluasa gitu untuk menggali potensi-potensi yang disampaikan tadi ada 11 macam jenis usaha, antara lain tadi ada AMP, ada Citigas dan rencana air kemasan ada pariwisata, transportasi kemudian ada hutan kota kemudian penyewaan gedung-gedung pemerintah yang tidak optimal banyak lagi lah potensi-potensi yang akan kita garap ini semua yang selama ini mungkin dikelola oleh di bawah OPD mungkin yang tidak optimal dengan terbentuknya petensi-potensi ini ini yang akan kita optimalkan yang ujungnya atau muaranya adalah untuk kemakmuran rakyat kemudian juga tentu pendapatan asli daerah itu tujuannya kenapa demikian? dari lingkup usaha yang kita jalankan ini tentu semua harus dukungan pemerintah gitu termasuk juga dukungan masyarakat terhadap perusahaan ini nanti hasilnya itu akan menjadi laba ya laba bagi perusahaan tentu DPD-nya akan dibagi kepada PAD gitu untuk berpertanas di daerah masih sangat banyak lagi potensi-potensi daerah yang selama ini mungkin belum tergarap itu yang akan kita garap untuk ke depan jadi keberadaan dari PT Sikinja Sakti ini sangat apa ya sangat memberi potensi luar biasa untuk peningkatan penempatan asli daerah disamping juga tentu kami tetap mengutamakan daripada Ketuk Setraan Masyarakat mungkin selama ini tidak terjangkau kami akan melakukan itu mungkin itu terkait itu Pak tadi kan sudah disampaikan salah satu proyek terdekat sudah mulai jalan Pak ya selain itu Pak apa nih proyek dalam tahun ini mungkin yang dari PT Sikinja Sakti yang akan dilakukan oke terima kasih memang tahun ini kita baru mulai jalan itu AMP itu sedang proses kemudian mungkin dalam itu dekat kita akan mengambil City Gas City Gas yang selama ini mungkin belum terperolah dengan baik itu sedang dalam proses juga kemudian juga rencana kami tahun ini juga untuk transportasi yang selama ini mungkin Pak Kom tidak terurus mungkin kita juga akan mengambil alih gitu transportasi masal untuk masyarakat kemudian juga dalam batu singkat kami juga akan mengambil pariwisata itu ada botan-kota mungkin yang batu dekat kemudian penyewaan gedung gedung putra 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 retlo yang selama ini aset pemerintah kota yang belum terolah yang belum diolah nanti kami akan ambil alih untuk penyewaan termasuk juga pasar nanti jadi skala prioritas kami mungkin paling tidak ada tiga usaha yang akan kita terbitkan tahun ini kita mulai tahun 2022 kita pasti kita sebagai masyarakat Jambi menunggu Pak ya 3 program besar itu dan semoga tentunya akan memiliki dampak baik atau dampak positif bagi kota Jambi baik mungkin makanya mau berlari ke Pak Wike Pak terkait diketahui bahwa baru-baru ini Runda Tertama yang akan mendapatkan stimulus dari pemerintah kota Jambi kota Jambi Pak sebesar 50 miliar lalu nantinya stimulus tersebut akan digunakan untuk pembinaan apa saja Pak di perusahaan Tertama yang sendiri ya jadi mungkin saya perlu koreksi dulu ini bukan stimulus tapi suatu pengembangan infrastruktur yang pendanaannya diperoleh oleh pemerintah kota Jambi melalui pinjaman daerah kepada PT Sarana Menteri Infrastruktur atau PT SMP lembaga pembiayaan yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia termasuk di sektor air minum nah jadi ini bukan pemberian dalam bentuk tunai kepada Tertama Yang tapi pemerintah kota meminjam kepada PT SMP kemudian dananya itu digunakan untuk membangun instalasi pengolahan air berkapasitas 100 liter per detik di Aorduri kemudian pipa transmisi dari Aorduri untuk daerah Bougainville dan sebagainya apa yang dibangun ini sebetulnya sudah selesai dan sekarang sudah dirasakan manfaatnya jadi kalau pertanyaannya akan digunakan untuk apa pemerintah sudah membangun dan sekarang kita tinggal memanfaatkan jadi itu yang bisa jadi dikoreksi Pak ya 50 miliar ini bukan stimulus tapi merupakan pinjaman pinjaman ya Pak ya komunitas kota baik dan juga diketahui Pak bahwa beberapa waktu yang lalu perumda Tertama yang ini kan juga mendapatkan oh mungkin ya yang ingin saya tanyakan begini Pak koreksi sebenarnya Pak ketika kita berbicara mengenai perumda atau kita berbicara mengenai layanan untuk masyarakat ya ingin saya tanyakan Pak sejauh ini Pak berapa persen cakupan perumda Tertama yang sendiri dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat Tertama yang itu sebetulnya perumda air minum yang cukup baik ya capaiannya khususnya di Pulau Sumatera lah kita bicara karena kita ini yang keempat terbesar dari sisi jumlah pelanggan di Pulau Sumatera yang pertama itu Titana di Medan yang kedua Kalembang yang ketiga Padang keempat Jambi ya kita di atas Bandar Aceh Pekanbaru Bandar Lampung dan Bengkulu semua ibu kota provinsi ya nah jumlah pelanggan kita saat ini sudah tembus di angka 90 ribu sambungan jauh di atas Bengkulu di atas Bandar Lampung di atas Pekanbaru padahal Pekanbaru jauh lebih besar daripada kita jauh di atas Bandar Aceh juga nah kecakupan kita tahun ini sudah 74% tapi sebetulnya kita masih ingin terus mengejar target supaya 100% tentunya ya kita mau seluruh maksir-maksir kota Jambi ini mendapatkan pelayanan air yang layak akses air minum yang layak karena itu juga adalah hak asesi manusia kemudian kita itu ingin mencapai pengembangan cakupan pelayanan tentunya dengan target pada tahun 2022 ini dicanakan oleh Pak Wali Kota itu 7.000 sambungan ya kita akan berusaha keras untuk mengejar itu sehingga nanti di akhir tahun 2022 mungkin kita sudah sampai 97.000 dan tahun depan kita bisa tembus di angka 100.000 kalau kita sudah tembus 100.000 pelanggan maka Tirta Mayang itu menjadi salah satu PDM besar di Indonesia baik Pak terkait itu Pak tadi kan kita sudah disampaikan bahwa saat ini Rum Datir Kemayang cakupan untuk memberikan layanan air bersih kepada masyarakat kota Jambi sebesar 34% Pak ya lalu kira-kira apa di faktor pendorong yang perlu dioptimalkan agar bisa tercapailah target dari 100% itu sendiri Pak ya sekarang ini kita membutuhkan kapasitas produksi yang memadai pertama untuk mengoptimalkan dulu pelayanan di daerah-daerah yang masih kritis yang masih jam pengalirannya 4 jam 2 jam kita etikatkan menjadi 12 jam ya kemudian jangan lagi nanti ada air tidak mengalir lebih dari 2 hari misalnya nah itu yang kita lakukan dulu sambil kita terus menambah jumlah pelanggan nah kalau di Sumatera ini kan kita masih progresif ya setiap tahun itu seperti titan mayang itu bisa 4.000 bisa 5.000 kalau di Pulau Jawa itu udah gak bisa dia nambah 100 pelanggan aja 1 tahun itu sudah bagus terutama yang di kota-kota di Jawa Tengah Jawa Timur artinya apa kita punya peluang di sini karena terutama kota Jambi itu berkembang pesat banyak orang bangun perumahan-perumahan dan itu membutuhkan sarana air minum yang layak mungkin mereka bisa bangun sumur tapi kualitasnya kan gak bagus gitu jadi pelayanan melalui perkembangan ini itu yang akan kita kejar terus sampai sebagian besar lah ya penduduk kota Jambi ini terlayani kira-kira itu apa yang ingin kita capai itu pertama menambah sambungan baru sehingga mengejar pertumbuhan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi dan kemudian baru kita mempersiapkan ke depannya kebutuhan-kebutuhan kita supaya pengembangan ini didukung oleh sarana dan perasanara yang ada kita harus punya tarif yang layak yang full cost recovery artinya semua biaya kita tercakup di dalam tarif itu ya kemudian kita juga perlu opsi-opsi pendanaan sehingga bukan hanya dari dana kita secara mandiri atau dari APBD dari APBN tapi mungkin juga dari investasi kerjasama dengan pihak swasta baik baik saya mau beralih ke Pak Sasli Pak tadi sudah disampaikan kalau dari pihak terutama yang ada beberapa hal atau faktor pendorong yang akan dioptimalkan kalau dari PT Sikinjai Sakti sendiri Pak diketahui kan kita baru selesai pandemi ya Pak ya tentunya saat ini kita melalui RK Masa dimana sedang dihadapi pada pemulihan ekonomi Lepak lalu apa nih Pak faktor pendorong yang akan dioptimalkan represi Genjai Sakti agar tetap mendapat berjalan meskipun dalam masa pemulihan ekonomi tapi jangan dijawab dulu Pak karena kita akan kembali ke telah Jika Tariwara Dari Luminokontal kami kembali menyapa menyapa pengisian ke Cek TV dan tidak lupa kami sampaikan bahwa dialog ini merupakan persebaran dari pemerintah kota Jambi dan juga didukung oleh Luminokontal yang belum menyediakan tempat yang sangat nyaman untuk kami berdialog dan tadi sempat di segment kedua saya menyampaikan pertanyaan yang sempat terjedah Pak ya mengenai apa faktor pendorong yang perlu dioptimalkan oleh PT Sikinjai Sakti mengingat kita saat ini kan memasuki masa pemulihan ekonomi Pak tentunya akan banyak sektor yang terpengaruh salah satunya kepebentukan PT Sikinjai Sakti ini pengaruhnya ada gak sih Pak atau bagaimana nih Pak oke terima kasih jadi memang kalau kita kaitkan dengan COVID mungkin semua sektor ya semua sektor bertiba pengaruh tapi khusus di Sikinjai Sakti kita kebetulan memang usahanya tidak bersentuh langsung dengan masyarakat jadi kita bekerja dengan benda mati jadi gak terlalu ini kemudian juga dalam kondisi saat ini mungkin kita perlu stimulus sampai 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 perlu supporting ya khusus untuk Sikinjai Sakti mungkin yang perlu kami sampai dari sini kita mungkin perlu penyamaan persepsi ya bahwa keberadaan Sikinjai Sakti ini adalah milik pemerintah kota Jambi yang tujuannya untuk masyarakat jadi itu berpengaruh juga terhadap bagaimana menyamakan persepsi gitu kalau persepsi sudah sama antara pemerintah kita sebagai berlaku usaha dengan masyarakat kami yakin kecepatan pemulihan terhadap kelihatan usaha daripada Sikinjai Sakti lebih cepat itu yang pertama yang kedua juga bahwa kita kebetulan baru ya baru berdiri tentu masih banyak belajar lah terutama tentang regulasi kemudian bagaimana tentang serah terima aset mengelola aset kemudian juga aturan-aturan apa yang diperlukan baik di internal perusahaan maupun dari pemerintah sendiri gitu itu hal-hal yang yang perlu masih kita alami lah permasalahan di situ sehingga itu yang terkadang membuat keterlambatan kita bergerak lebih kepada regulasi baru gitu regulasi-regulasi dan aturan-aturan yang memang belum pernah ada selama ini gitu akhirnya kita mencari-mencari banyak diskusi dengan kawan-kawan itu yang kita lakukan jadi secara umum saya sampaikan tadi kalau dampak terhadap COVID-19 ya Alhamdulillah saat ini sudah sudah mulai agak normal sudah mulai gairah kembali namun itu tidak menjadi hambatan kita untuk menambah speed untuk ke depan mungkin itu baik jadi untuk terhadap pandemi tidak begitu tidak begitu ini kan Pak ya pengaruhnya namun malah dampak beberapa pengaturan yang mengatasi permasalahan tersebut agar PT. si Genjai saat ini bisa cepat berjalan atau beroperasi tanpa ya dengan beradaptasi dengan beberapa pengaturan baru tersebut Pak jadi memang karena ini baru ya jadi kita harus banyak belajar ya kita harus banyak belajar banyak diskusi dengan kawan-kawan kemudian saling memberi pemahaman gitu saling membuat satu pemahaman bahwa kita ini keberadaan PT. si Genjai seperti ini adalah milik rakyat milik pemerintah Kota Jambi untuk rakyat gitu dan satu persepsi dengan pemerintah daerah buat tujuannya untuk kemakmuran rakyat nah jadi tentu apapun aturan yang akan diperlakukan kepada kita ya dipermudah gitu jangan dipersulit itu yang pertama yang kedua kita selama ini kan lebih banyak mengelola aset ya lebih banyak mengusulkan mengelola aset yang mungkin selama ini tidak optimal kita optimalkan satu sisi aset ini kan ada aturan mainnya gitu tidak juga segampang itu untuk mengambil alih aset itu nah disinilah terjadi terkadang perlu ekstra lah ekstra satu pemahaman ekstra satu mencari win-win solusi supaya sama-sama tidak ya mau mungkin tidak terjarak hukum agar aset satu sisi kita ingin lebih cepat satu sisi aturan yang berlaku mungkin belum disesuaikan nah itulah yang akan kita samakan persepsinya baik baik benali dari pasal selesui mungkin saya mau kepadu terkait baru-baru ini perbedaan Gertamaya yang baru saja mendapatkan penghargaan perpamsi UWR 2021 Pak ya benar Pak ya oke dan atas hal demikian Pak apa yang inovasi kedepan dari perusahaan Gertamaya untuk terus memendahui pelayanan air minum bagi masyarakat ketajari Pak perlu kami jelaskan dulu bahwa penghargaan itu adalah penghargaan yang diberikan oleh asosiasi perusahaan air minum seluruh Indonesia jadi atas capaian terutama yang sebagai satu perusahaan air minum yang sehat dan terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan tapi prestasi yang utama juga diberikan kepada wali kota Jambi selaku pemilik dari Perunda Gertamaya atas inovasi dan inisiatif untuk mengakses opsi pendanaan dalam pengembangan infrastruktur air minum nah seperti yang sudah kami sampaikan tadi yang dilakukan oleh Bapak wali kota kita dengan mencari alternatif pembiayaan untuk pengembangan instalasi pengolahan air tipa transmisi dan sebagainya melalui pendanaan dari pinjaman daerah PTSMI nah itu yang dicatat sebagai prestasi karena tidak banyak BUMDR minum lain yang memanfaatkan fasilitas pendanaan tersebut bahkan titah bayang itu salah satu yang pertama ya kota Jambi itu salah satu yang pertama mengakses pendanaan itu dari PTSMI nah jadi atas inisiatif itu Bapak wali kota diberikan penghargaan kemudian untuk titah bayang sendiri karena kita menunjukkan upaya yang terus-menerus dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat misalnya bagaimana kita menangani keluhan pelanggan dengan cepat kita datang ke lokasi jika ada gangguan kita memperbaiki pipa bocor kita memberikan mengirimkan mobil tangki seandainya air mengalir lebih tidak mengalir lebih dari dua hari semua keluhan pelanggan itu bisa kita selesaikan dengan cepat dan kita pun menginformasikan kepada pelanggan apa yang mereka perlu ketahui misalnya ada pekerjaan yang menyebabkan penghentian pengaliran sehingga masyarakat bisa mengantisipasi apakah mereka menampung persediaan air kemudian memperkirakan sampai kapan air akan berhenti mengalir dan juga mereka bisa mengakses nomor-nomor pengaduan untuk melaporkan kepada kita kalau ada kebocoran kalau ada air tidak mengalir kalau ada air keruh dan sebagainya nah kita dalam waktu dekat ini akan meluncurkan aplikasi pelayanan pelanggan sehingga nanti melalui aplikasi itu pelanggan akan mudah mengakses semua bentuk layanan informasi dari Tita Mayang misalnya rekeningnya bulan ini berapa nih kemudian tagihan sebelumnya berapa ada pekerjaan apa yang mungkin berpotensi membuat penghentian pengaliran kemudian dia mengadu pun bisa melalui aplikasi itu nah kita juga akan menyiapkan saya bertahap nanti pembayaran melalui portal yang diakses melalui aplikasi tersebut jadi one stop app untuk pelanggan Tita Mayang itu salah satu yang akan kami luncurkan dalam tahun ini selain tentunya meningkatkan pengembangan pelayanan dalam bentuk pembangunan pipa-pipa yang diperlukan untuk memperbaiki ya pengaliran yang masih belum optimal jadi ada yang kita siapkan kalau kalau Anda lihat mungkin di Kota Jambi dalam setahun terakhir ini banyak pipa yang digali kemudian diganti nah itu adalah upaya kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki apa yang selama ini masih kurang baik pak mungkin boleh dibocorkan gak nama aplikasi yang akan dilucurkan boleh gak kira-kira namanya Simayang Simayang pak ya sesuai dengan nama perumda kita diperkirakan kapan itu pak akan mulai dilucurkan atau sudah bisa digunakan oleh masyarakat Kota Jambi pak tunggu tanggal mainnya oke tunggu tanggal mainnya baik kita akan menunggu pak ya tentunya dan ini merupakan salah satu upaya yang sangat baik baik dari pemerintah Kota Jambi maupun dari perumda Tirta Mayang sendiri dalam memperbaiki atau membenahi layanan masyarakat baik iya benar oke mungkin saya mau ke pak Satli pak terkait sesuai dengan tema kita mengenai peran perumda dan persyarada terhadap pendapatan asli daerah tadi sudah disampaikan disinggung sedikit di awal mengenai berapa keserasi perangnya lalu apa nih pak ya strategi yang dipersiapkan baik dari PT. Siginjai maupun nanti perumda tertamayan apa yang perlu dioptimalkan atau strategi apa yang sudah dipersiapkan untuk agar baik PT. Siginjai Sakti maupun perumda ini bisa berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah oke terima kasih mungkin tadi juga sudah kami sampaikan juga kami singgung-singgung bahwa kota Jambi ini sangat banyak mempunyai potensi ya potensi terutama untuk tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah antara lain misalkan perolahan pasar itu tadi yang selama ini kami ambil MP banyak lagi lah potensi-potensi yang belum tergarap secara optimal tentu yang kita harapkan adalah bagaimana kemudahan ya kemudahan untuk mendapatkan itu gitu karena bagaimanapun ini adalah yang kita ambil adalah aset ya aset atau yang kita kelola adalah aset pemerintah yang sudah ada yang tentu punya regulasi tersendiri kami bagaimana bisa mengakses ke situ bisa diberi kemudahan bisa diberi kemudahan untuk kita mengelola baikkah itu ada beberapa sistem yang ditawarkan ke kita ada sistem sewa ada sistem saham dijadikan itu saham atau memang kelola bagi hasil banyak sistem yang bisa diterapkan untuk kita ambil alih usaha itu sesuai dengan objek yang akan kita kelola tentu yang kami harapkan dari dukungannya kami harapkan dari dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat terutama masalah ini tadi kemudahan untuk mengelola mendapatkan hak kelola apakah sistem sewa atau semacam itu terantung regulasinya yang mengatur itu yang pertama yang kami harapkan yang kedua karena PT ini kan baru berdiri baru berdiri tentu banyak hal-hal yang selama ini belum diatur itu tolong juga beri masukan kepada kita bagaimana maunya masyarakat misalnya contoh nih parusata dan osipin kan selama ini dikelola oleh tidak di jinas-jinas parusata mungkin kita bisa ambil alih cuma bagaimana dengan pelaku-pelaku wisata yang sudah ada di sana nah itu akan kita diskusikan dengan terkait banyak lagi hal lain misalnya contoh nih hutan kota mau diberikan ke kita juga nah itu bagaimana selama ini aset itu apakah bisa langsung kelola atau ke sewa atau ke sistem bagi asin nah itu yang akan kita harus diskusikan bersama sehingga nanti jangan juga intinya jangan nanti asir kerjasama kita atau kelola kita justru memeratkan masyarakat padahal tujuan kita adalah bagaimana ini dikelola secara maksimal secara profesional tapi justru memberi dampak baik dampak sejahtera untuk masyarakat nah itu itu yang kita minta dari pemerintah dan masyarakat baik berarti masih ada beberapa hal yang perlu dipelajari dan semoga secepatnya sudah ada jawaban ada jawaban karena itu mengangkut dengan persamaan persepsi bahwa walaupun PT perusahaan tapi yang dalam milik masyarakat untuk masyarakat baik terima kasih Pak Salfli dan pemirsa kami akan beri sejenak dan kami akan kembali dalam langkah besar terima kasih selamat datang kembali Pemirsa TNJ TV dan tidak terasa kita sudah berada segmen terakhir atau segmen keempat dan mungkin saya mau ke Pak Satugi Pak tadinya dari pihak Pemirsa TNJ TV sudah menyampaikan beberapa inovasi seperti akan mengunculkan aplikasi sebagai bentuk memudahkan pelayanan untuk masyarakat kalau dari segi Sakti sendiri Pak apa inovasi yang mungkin akan dilakukan diketahui kan bahwa beberapa aset oleh TNJ ini sempat dikelola sebelumnya oleh pihak lain Pak lalu diambil ahli oleh PT Sikinjai Sakti lalu apa nih nanti akan membedakan atau inovasi apa yang akan dilakukan PT Sikinjai Sakti sendiri Pak jadi hanya 2 menit ya jadi kita PT Sikinjai Sakti itu nanti akan mengelola beberapa usaha ya usaha yang dilinkan dengan satu kartu jadi kami nanti satu saat ini belum mungkin tahun depan kami akan meluncurkan kartu sakti namanya jadi kami akan memanfaatkan naik bis kota pakai kartu bayar PDM juga pakai kartu sakti gitu itu chipnya kita yang punya gitu kemanapun masuk ke mall kita menyiapkan kartu sakti itu yang kita siapkan untuk khusus di PT Sikinjai Sakti ini itu inovasi kami dengan catatan tentu kami akan nanti ini merupakan satu unit usaha bagi kami bahwa kami akan bergerak dalam soft aplikasi aplikasi menggunakan kartu sakti namanya ini masih dalam 11 macam usaha tadi ini pun masih sedang kami buat sistemnya kemudian juga karena ini testament terakhir kami berharap karena masyarakat semuanya dukunglah nanti PT Sikinjai Sakti dalam langkah untuk mengoptimalkan potensi daerah yang selama ini belum tergarap dengan optimal nanti akan kita garap secara optimal tujuan akhirnya adalah tentu untuk kemakmuran rakyat kemudian juga mungkin bisa nanti kita bisa menampung banyak tenaga kerja gitu sehingga PAD juga bisa kita berikan kepada untuk pemerintah daerah begini itu baik itu yang kita harapkan sama sama-sama dengan dikelolahnya beberapa aset Pemkot oleh PT Sikinjai Sakti dapat optimal dan pada akhirnya ujungnya jalan dapat memberikan kontribusi banyak untuk kota Jambi baik mungkin dari Pak Dwiqa sendiri Pak sebabnya penutup apa selain inovasi tadi selain disampaikan inovasi Simayang Pak ya aplikasi Simayang lalu apa lagi Pak inovasi yang akan dilakukan dari pihak ini mungkin menyimpulkan saja poin diskusi kita pada kesempatan ini mengenai pendapatan asli daerah tentunya semua berpulang pada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya tapi kami yakin yang diharapkan terlebih dahulu tentunya adalah pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat bagaimana kita meningkatkan cekupan pelayanan memberikan akses air minum bagi seluruh rakyat Jambi seluruh warga yang ada di wilayah kota Jambi bahkan mungkin juga di wilayah sekitarnya kemudian bagaimana kita menjamin kualitas kuantitas dan kontinuitas pengaliran memberikan layanan informasi yang diperlukan oleh pelanggan kemudian tarifnya terjangkau dan sebagainya dan tentunya juga bagaimana kita mayang itu sendiri menjadi BUMD air minum yang kinerjanya sehat perusahaannya sehat dan menghasilkan keuntungan nah setelah itu semua tercapai tentunya kemampuan kita untuk memberikan PAD akan terlihat pada kesempatan itulah mungkin nanti berpulang kepada pemerintah daerah dan para pemanggup pentingan lainnya bisa mengharapkan kontribusi PAD bukan hanya dari Tidak Mayang tapi juga dari Sigi Jai Sakti sama kita posisinya kita harus memperkuat dulu perusahaan kita ini sebagai satu perusahaan yang sehat dan profitable mungkin itu yang sebagai kesimpulan dan penutupnya terima kasih baik jadi paling penting ya yang pertama mungkin selain dapat memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah Kota Jambi tapi juga dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Jambi seperti itu baik dalam pemerintah tidak terasa sudah satu jam kami menemani Anda dan saya Hilda Mitra Fadila mokinkan kru yang bertugas pamit undur diri tidak lupa kami sampaikan bahwa dialog ini merupakan persembahan dari pemerintah Kota Jambi yang didukung oleh Lumino Hotel yang telah menyiapkan atau menyediakan tempat yang sangat nyaman untuk berdialog pada hari ini dan tidak lupa juga kami sampaikan bahwa Ojek TV telah berhali dari siaran televisi analog menjadi siaran televisi digital dan Anda dapat menikmati siaran televisi digital sangat mudah sekali hanya perlu menambahkan set-top box saja dan siaran televisi digital pun telah dapat Anda saksikan dan tidak lupa saya sampaikan untuk selalu saksikan seluruh program-program Ojek TV tidak terkecuali program Langkah Besar Ketajam News TV sekali lagi saya Hilda Mitra Fadila mempunyai program bertugas komitmen untuk TV dan Terima kasih telah menonton selamat datang di kota Jambi tanah pilih selamat datang di kota Jambi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton